Intro Tidak hanya busur ratusan rumah muslim, India juga hancurkan hasil panen. Pemerintah India di Asam pada Rabu memulai pengusiran dan pengusuran komunitas muslim berbahasa Bengal dari hutan desa. India menghancurkan 299 rumah milik muslim di lahan seluas 250 hektare, sebagian besar warga muslim yang dipindahkan secara paksa menyatakan mereka tidak dapat menyelamatkan semua harta benda mereka. Sementara, hasil panen mereka juga telah dirusak. Pemerintah Asam mengerahkan 200 pejabat sipil, 600 polisi, dan anggota CRPM, serta 43 ekskapator dan 25 traktor untuk melakukan pengusuran di desa Mokbuli. Hasmat Alam, nama Samaran, korban pengusuran, mengaku tinggal di lingkungan itu selama 28 tahun terakhir, panen tahun ini berhasil. Saya menanam kembang kol, kubis, dan terung, dan saya juga menjual sebagian sayuran di pasar. Namun demikian, pengusuran tersebut merusak sekitar 70% dari hasil panen, katanya. Pihak berwenang dilaporkan menghancurkan tanaman menggunakan traktor dan berdoser. Tambak dan kolam ikan juga hancur oleh ekskavator. Serikat Mahasiswa Minoritas Semua Asam, AMSU, menyebut kampanye pengusuran sebagai tindakan tidak manusiawi dan sepihak. Serikat Mahasiswa lantas mengorganisir demonstrasi kecil di lingkungan Sonapur Distrik Lahimpur. Salah satu yang terkena dampak pengusuran tersebut, Rahimah Hatun, mengklaim bahwa pertanian adalah satu-satunya sumber penghidupan mereka. Daerah tempat pengerebekan itu tidak memiliki masjid atau sekolah, sebaliknya, pertanian adalah penggunaan utama dari area ini. Kelangsungan hidup kita sekarang dalam bahaya, katanya. Beberapa korban juga mengatakan bahwa 500 keluarga hindu yang tinggal di properti itu tidak terpengaruh oleh pengusuran tersebut. Salah satunya menyatakan bahwa pemerintah harus mengusir mereka juga jika benar-benar mengkhawatirkan perambahan. Pejabat senior tersebut mengatakan bahwa sejak November 2021, pemukim ilegal telah menerima banyak perintah untuk meninggalkan properti tersebut. Kami memberi mereka peringatan terakhir dan meminta agar mereka berhenti bercocok tanam pada 7 September tahun lalu, tetapi mereka mengabaikan permintaan kami. Lahan yang digusur terus-menerus tergenang air di musim panas, dan para perambah hanya bercocok tanam di sana pada musim dingin, katanya. Asyok Kumar Dev Choudhuri, Divisional Forest Officer, DFO, Lahimpur, menyatakan bahwa hanya 0,32 km persegi dari 46 km persegi hutan Lindung Pava. Selama 3 dekade terakhir, 701 rumah tangga telah merambah kawasan hutan Lindung Pava, lainnya. Para pemukim ini meminta pada tahun 2006 agar pemukiman mereka ditetapkan sebagai desa hutan, tetapi pemerintah menolak permintaan mereka. Pada bulan Juli tahun lalu, 84 rumah tangga mengajukan dokumen yang mengklaim kepemilikan tanah, tetapi kemudian diketahui palsu, kata Choudhuri. Jika seseorang pergi ke hutan, dia tidak akan menemukan jejaknya. Itu telah berubah menjadi busun kebesaan. Pava dulunya terkenal dengan kerbau liarnya, namun karena ekspansi selama 3 dekade terakhir, semua hewan telah hilang. Tambahnya, beberapa program pemerintah negara bagian dan pusat, termasuk Pusat Peradaan Mantri Gramin Awas Yujana, MGNR EGA, angan wadi, penyediaan air, dan elektrifikasi pedesaan, telah dilaksanakan di darah ini selama bertahun-tahun. Ini adalah upaya pengusuran besar ketiga asam dalam sebulan. Operasi di Batadra Fanagoan pada 19 Desember dipuji sebagai salah satu yang terbesar di wilayah tersebut, dengan lebih dari 5.000 tersangka perambah disingkirkan. Itu diikuti pada 26 Desember dengan upaya lain untuk menyingkirkan 403 di barbeta. Sejak menjabat pada Mei 2021, rezim pimpinan Himanta Biswa Sarma telah melakukan pembusuran di beberapa wilayah negara bagian. Terlepas dari kritik oposisi, Sarma mengatakan kepada Manjelis pada 21 Desember bahwa kampanye pembusuran untuk membersihkan wilayah pemerintah dan hutan di asam akan berlanjut selama BJP berkuasa. Terima kasih telah menonton!